Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Biar saya mengambil pertanyaan pertama Siapa yang sudah berhasil hari ini? Nomis Saya rasa Nomis Bagus Kita akan mengembalikan Biar kita selesai hari ini Siap? Siap Bagus Hari ini kita akan belajar tentang berikan Nomis Giving Announcement Jadi, Giving Announcement adalah Memberikan pemberitahuan Atau informasi kepada orang banyak Dan Apakah Kalian pernah mendengar atau membaca Tentang sebuah pengumuman? Pernah Pernah Oke, bagus Pengumuman itu terdiri dari dua yaitu spoken dan written Nah, kali ini saya membaca contoh dari spoken announcement Please listen carefully The gate to theater number two has been opened Please enter the theater room for the audience who have a ticket Saya ulangi The gate to theater number two has been opened Please enter the theater room for the audience who have a ticket Yang artinya Pintu theater 2 telah dibuka Para penonton yang telah memiliki tiket Dipersilahkan memasuki ruangan theater Jadi Dari pengumuman yang telah saya bacakan Saya memiliki tiga pertanyaan Yang pertama Who is the announcement for? Untuk siapa? Pengumuman tersebut Kedua What is the announcement about? Tentang apa pengumuman tersebut? Dan ketika adalah What do you think you will have that kind of announcement? Dimana kamu akan mendengarkan jenis dari pengumuman tersebut Apakah ada yang tahu jawabannya? Silahkan angkat tangannya Name Miss Dan pertanyaan Who is the announcement for? Jawabannya Miss For the audience who have a ticket Good, correct ya Fitiana Dan untuk pertanyaan selanjutnya Siapa yang tahu? Putri silahkan Untuk pertanyaan yang Jawabannya About the gate to theater number two has been opened Okay Putri good job Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya Siapa yang tahu jawabannya? Fit Jawabannya Sinema Agak Good, correct ya Meda And Jadi kita langsung ajakkan intinya Jadi Pengumuman adalah salah satu teks fungsional singkat Dan non-seman itu Is a written or spoken statement in public Or formal words Containing information about an event That has happened Or is going to happen So publicity people know what When and where it is about Pengumuman merupakan suatu Pernyataan secara tertulis atau Ulisan yang berisi informasi Mengenai suatu hal atau Acara yang telah terjadi Atau yang akan berlangsung sehingga Hal layak umum tahu tentang apa, kapan, Dan di mana Acara tersebut Dan pengumuman itu sendiri bisa Berbentuk seformal Maupun informal Dan ini Contoh dari Return text Return Return announcement Kalian bisa lihat Artinya kalian pernah melihat ini Bukan Bukan pernah lagi tapi mungkin sering ya Dan Unsur kebahasan yang sering kita pakai dalam pengumuman itu Biasanya kita menggunakan Simple present tense dan Simple future tense Dan struktur umum dari pengumuman tersebut adalah Terdiri dari Opening Content Dan Closing Ada juga Important part dalam pengumuman Yaitu Starting purpose Yang menyatakan tentang acara Apa yang akan terjadi Starting day and place Menyatakan tentang hari Sorry Starting day and time Menyatakan hari dan waktu Starting place Menyatakan tentang Tempat dan informing sender Yang menyatakan Memberitahu Nama seseorang yang bisa dihubungi Mengenai acara tersebut Dan How to make an announcement Bagaimana cara membuat announcement Untuk Teks Untuk Announcement Untuk Rated announcement Yang pertama adalah give the facts Berikan fakta Dalam pengumuman Kalian Dan pengumuman kalian harus Jelas Dan mudah dipengerti Dan untuk spoken statement Dalam kalian menyampaikannya harus jelas Diberikan jeda Dan volume Yang disesuaikan And that's all about Announcement Apakah kalian ada Memiliki pertanyaan sebelum kita lanjut ke Materi kita lagi lanjut? No 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 Okay And if you don't have question Please open your book Page Activity And Reading carefully To read the first announcement Text And how will you do the assignment? Please read the text Ya It means Apakah kalian sudah suka yang bacanya? Jamin Ok Setelah kalian membaca text tersebut Sekarang kita akan penuhkan Bagaimana Bagian opening Disini Dan closing Serta bagian-bagian penting yang sudah saya sebutkan tadi Let's see Let's see Let's see Let's see the announcement text together Which part is the opening Ini Mana bagian yang menurut Kalian yang bagian opening Kalian otorannya Thank you Yes Medha yang mana? Bagian ini Friends and media Sampai 50 Inversario Ok Medha It's It's the part of opening Dan Good job Medha Dan untuk bagian selanjutnya Which is the Content Yang mana bagian content Dalam pengumuman ini? Ya Putri Dari Is With 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 Okay Good job ya Putri Aku benar Dan untuk bagian closing Siapa yang tahu? Ini Ya Fitriana From To 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 Okay Good job Fitriana Ya Dan untuk Set apa? Dan untuk Inversario Siapa yang tahu? Berarti kita Setting purpose dulu Mana next yang menyatakan tujuan? Ada yang mau? Setting purpose ya Ya Tidara? From Official Is See To 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 Tidara Dan Ada yang tahu? Yang menyatakan tempat? Ini Ya Meida? Maybe Siapa yang tau? 23 April 2011 Right! Good job ya! Dan yang terakhir adalah Informing Sandal Siapa yang tau? Yes, Putri? The management fight and the environment Ya, it's alright Good job And Good job kalian semua Sangat bagus Apakah kalian sudah memiliki materi ini? Jangan, Miss Apakah kalian memiliki pertanyaan akan bukan? Jika tidak Jika tidak, kalian akan memiliki sebab tidak Oh, Miss Tugas kalian adalah Hanya membuat teks kunjungan Buat dengan tema kalian sendiri Dan minggu depan kalian akan mempraktek Kali-kali Itu menjadi spokan ya Itu jadi banyak ya? Bebas Silahkan kita tukar timernya pasti Oke, Miss Dan jangan lupa kumpulkan minggu depan ya Oke, Miss I think that's enough for today Thank you very much You all did a good job Next week We will tell you about the announcement And don't forget today Jangan lupa kerja dengan PNN Oke, Miss Dan di saat ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Thank you, Miss Thank you